Ya kan ini gak kedengeran sampe sini war. Kedengeran kurang ya? Ini cuman banyak orang ini doang. Mana suara pendukungnya Edo? Udah kedengeran belum kan Ruben? Udah war. Ya? Iya. Dukungan untuk Edo ya. Edo sudah menunjukkan pada malam hari ini dengan stasiun balapan ya. Dan jangan lupa untuk dukung Edo dengan cara ketika ada ispa si Edo kirimkan ke 95151. Oke biasanya kontestan tuh selalu deg-degan nungguin komentar juri. Ya. Gimana kalau deg-degannya disimpen dulu kita dengerin komentar dari 3 master kita. Dari master Berta. Dan master Rina. Malam 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 hari tiba saatnya master master komentar. Master yang mana yang mana-mana giliran komen. Waktus ter waktu komen master. Waktus ter komen-komen master. Waktus ter oh. Waktus ter oh. Waktus ter oh. Waktus ter oh. Oke. Master Berta kenapa kesitu? Iya. Jauh banget. Ada lagu malam ini. Ada lagu. Apa lagunya? Mengenai suasana malam ini. Oh apa itu? Sunyi sepi sendiri. Gak ada orang. Sepi banget. Biasanya rame banget. Iya memang. Kerja kau. Kak Igun lagi ada kerja. Terus? Raffi gak ada. Terus? Wendy gak ada. Wendy kayaknya janjian sama Maharani deh. Maharani nya ada. Ada, ada Maharani nya ada. Rasulnya udah dateng Wendy gak ada. Gak ada. Eh cantik kangen deh gak ada cantik kemarin sepi. Eh cantik komen cantik. Iya moleh. Ada orang laundry kemarin. Iya iya iya. Silahkan Master Berta. Edo. Edo nyanyi nya kurang fun. Jangan semua lagu dibikin berat. Kayak stasiun balapan itu kan sebenarnya memang sedih ya. Tapi karena saya sudah melihat original singernya itu Didi. Kempot. Kempot itu begitu fun nya begitu ekspresif. Setelah nyanyi ya sudah jadi dia yang lucu. Nah kamu terlalu serius banget memperlakukan lagu ini. Jadi sedih banget tapi akhirnya lupa bahwa kamu harus menyelamatkan nada-nadanya. Tentunya harus kamu selamatkan. Itu semuanya hampir semuanya out loh. Hampir semuanya out. Tapi kelihatan banget itu ya maaf Master saya kotong. Lihat keringetnya dia. Iya iya. Di dalam keadaan dingin seperti ini. Kamu kelihatan banget nervous kamu. Sangat-sangat ini. Yang gak bisa ditipu adalah sangat-sangat takut kehilangan chance untuk bisa melangkah berikutnya. Seperti sebenarnya seperti yang selalu saya katakan. Jangan kalau sudah ada di atas sini. Jangan dipikir lagi itu. Nyanyi aja semaksimal mungkin, senatural mungkin. Gerogi? Iya. Gerogi? Iya. Gimana caranya? Maaf nih, saya cuma mau nanya aja nih Master. Kamu terganggu gak sama penampilan kamu yang sebentar tadi di perkenalan? Karena begitu kamu nyanyi semua wajah juri langsung tak gitu. Itu poksidat kayak salan nada atau apa. Jadi terganggu disitu akhirnya penampilannya jadi ke bawah. Benar. Itu gak? Benar sekali. Nah untuk masuk ke menuju ke gerbang. Ini kan pasti kamu melalui tahapan seleksi kan? Berarti nyanyinya kamu selama itu sudah memasuki syarat, memenuhi syarat-syarat yang kita... Sebenarnya udah beberapa tahap, ya kan? Kenapa kamu selalu memotong pembicaraan saya? Maksudnya dijelaskan. Adika tadi ngomong kagak pape. Minta izin dulu. Iya kan izin. Perasaan tadi yang absen dia kok tiba-tiba dia ada. Muncul aja di sisi ya. Masa tiap ngomong izin-ngomong izin kayak lewat pohon bambu, bukan lagi. Lanjut. Iya, terlalu serius ya. Bukan gak boleh serius, serius tapi santai. Gimana ya santai, dibawa santai, dibawa enak aja. Maksudnya untuk jenis lagu yang tadi ini dibawakannya terlalu berat ya mam ya? Terlalu serius, terlalu dengan beban, nyanyi dengan beban. Jadi gimana ya caranya? Memang ya ini battle gitu loh, ini battle. Kalau gak win, you're lose kan? Gitu ya, take it or leave it gitu. Dihadepin aja. Tapi mungkin gak master kalau Edo ini berusaha keluar dari karakternya? Bisa, dia bisa memasuki ke gerbang ini, berarti dia sudah melalui tahapan itu kan. Maksud saya, yang dicoba malah lagi. Kamu kok sekiranya ke sana jadi kayak Ruben? Ngegel. Edo nganya master, lo pahamkan dia, kenapa gue maunya kesini? Aduh gue malas rusak sama dia ribet, aduh. Gimana, gimana, gimana pertanyaan? Gak maksudnya apa Edo sebenarnya mungkin mencoba keluar dari karakter mas Didi? Boleh mencoba, tapi tidak disini. Ketika mencoba mengemudi, jangan di jalan raya. Melakukan manuver-manuver, jangan di jalan raya. Makan korban. Nah disini juga gitu, jangan coba-coba. Kalau sudah disini, lakukan dengan ketulusan, dengan sejujurnya aja sebenarnya sih. Master Berta, mungkin dia boleh ngulang gak? Kamu bisa lebih lembut memanggil saya? Master Berta. Iya. Iya bener. Kamu bukan kayak manggil master Berta. Maksudnya gini, dia bisa lebih lembut gue gimana ngomongnya ya? Cantik. Iya. Oh lu manggil cantik ketawa sih, ikhlas banget lu manggil cantik. Gue dipaksa bohong. Ya Tuhan. Boleh gak Edo nyontohin lagi? Bisa lebih lembut? Boleh gak Edo nyontohin lagi? Boleh. Oke. Coba Edo. Makasih cantik. Tujukan kalau kamu bisa, lebih nikmatin, lebih... Coba lebih relax. Start aja di start. Coba pas dulu nadanya. Iya di awal, di awal. Neng stasiun pelapan, ku tahu solo singkati kenangan, kue karoanku, nali kau ngetar ke lungamu. Neng stasiun pelapan, rasanya kaya wang gelangan, kue karoanku. Neng stasiun pelapan, kue karoanku. Nali kau netes aloh, neng pipiku. Neng stasiun pelapan, kue karoanku. Tapi orangnya udah jadi korban. Iya jangan, harusnya ya. Iya bener. Karena apa, kamu tuh dari tadi waktu kamu perform, itu sebenernya yang kita nilai. Fales banyak banget. Yang mana nih mami. Sampai gak tega gue dengernya. Ya kita udah gak tega. Yang stasiun pelapan. Stasiun pelapan yang pertama. Startnya aja, Neng stasiun pelapan. Itu aja udah fales. Nanti lagi ada di Neng stasiun pelapan. Mungkin stasiunnya harusnya pindah bu. Stasiunnya harusnya tutup. Tutup, dia harusnya tetap maskat gitu. Jadi aja gitu. Banyak banget yang falesnya. Tapi mah, apa gak mungkin karena dia dapat yang pertama nih jadinya? Gak bisa, gak bisa kayak gitu. Jadi setiap kontestan sebenernya ini adalah kesempatan. Orang itu jarang loh mendapat kesempatan kedua. Ketika kalian mendapatkan kesempatan kedua, manfaatkan kesempatan itu. Gitu nak. Tapi memang dasarnya kalau Edo tuh kayaknya anaknya emang nervousan. Gak enakan, gak enakan. Nervesan, kamu tuh nervesan. Waktu yang kemarin babak gerbang KDI, malah kamu bagus. Kamu kalah di vote aja.